Mereka berpikir untuk membayar 20-30 juta lebih mahal untuk ikut pelatihan demi jaminan dapat kerja. Worth it atau enggak sih? Oke, balik lagi di channel ini. Salam kenal, saya dengan Alvin, selaku founder dari Konsep Indonesia. Nah, luar biasa banget hari ini kita akan bahas apa sih? Nah, sebelum kita akan bahas lebih lanjut, saya mau cerita sedikit. Jadi, banyak yang DM saya belakangan ini, mereka tanya begini, Ko Alvin, gimana ya caranya supaya saya bisa dijamin pasti dapat kerja? Nah, banyak juga yang nanya begini, Ko, kalau saya ikut pelatihan, itu sebenarnya dijamin enggak sih saya bisa dapat kerja? Nah, saya akan bahas itu lebih dalam karena banyak dari mereka yang berpikir begini. Mereka berpikir untuk membayar 20-30 juta lebih mahal untuk ikut pelatihan demi jaminan dapat kerja. Worth it atau enggak sih? Nah, makanya kita akan bahas di konten hari ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau bahas ada dua jenis perusahaan. Jadi, buat teman-teman, buat Anda yang nonton konten hari ini, Anda harus paham ini. Saya mau bahas lebih dalam tentang dua jenis perusahaan atau dua karakter perusahaan yang pasti Anda cari kalau Anda mau masuk ke dunia pekerjaan. Ada apa aja sih jenis perusahaannya? Jenis perusahaan yang pertama, jenis perusahaan pelatihan. Nah, jadi kalau seandainya kita mau masuk ke dunia pekerjaan, otomatis yang harus kita siapkan apa? Skillnya dulu. Makanya pasti Anda cari tempat pelatihan. Setuju, teman-teman ya? Oke, saya mau bahas begini. Job role atau job description dari perusahaan pelatihan adalah apa? Meng-upgrade skill para lulusannya. Setuju ya? Oke, jadi tugas utama dari perusahaan pelatihan adalah meng-upgrade skill. Setuju atau setuju banget? Saya yakin semua yang ada di sini setuju banget. Nah, waktu Anda cari tempat pelatihan untuk upgrade skill, ada beberapa pilihan. Yang pasti Anda lihat saya yakin adalah apa? Harganya dulu. Setuju ya? Harganya ada tiga lagi nih. Ada yang murah, ada yang wajar, ada lagi yang terakhir. Mahal banget. Ya, oke? Nah, kenapa bisa ada yang mahal banget? Nanti saya akan bahas di belakang. Jadi, buat teman-teman yang nonton konten hari ini, pastikan nonton sampai habis karena saya akan bahas. Kok bisa sih ada pelatihan yang harganya mahal banget? Dan worth it atau enggak? Makanya nonton konten ini sampai habis. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu yang murah banget. Apa yang membedakan tempat pelatihan yang murah banget dan yang harganya wajar? Jadi gini, kalau seandainya Anda banding-bandingin tempat pelatihan, mungkin Anda bisa ketemu begini. Wah, ternyata materinya sama nih di tempat pelatihan X. Sama kok. Sama di course net misalnya. Sama. Uh, yang ini lebih murah nih. Ya, yaudahlah. Gue ambil yang lebih murah. Nah, saya pengen bahas begini. Apa yang membedakan itu? Karena Anda perlu tahu. Yang pertama adalah begini. Kalau Anda hanya bandingin materinya, oke, mungkin aja Anda menemukan materi yang sama. Tapi apa yang membedakan? Nah, gini teman-teman. Ketika kita belajar, kita tidak hanya butuh ilmunya. Setuju atau setuju banget? Harusnya setuju banget. Terkadang kita tidak hanya butuh ilmunya. Tapi apa? Kadang-kadang kita perlu belajar dari pengalaman orang lain. Setuju ya? Oke. Nah, saya mau cerita sedikit. Jadi, waktu saya dulu kuliah, saya lulus dengan predikat makna cum laude. Setelah itu, saya berhasil masuk perusahaan ICT Consultant nomor 1 di Indonesia. Nah, kenapa saya bisa masuk ke perusahaan ICT Consultant nomor 1 di Indonesia? Karena saya juara lomba kompetisi networking tingkat nasional. Harusnya secara ilmu, tokcer banget nggak? Tokcer banget lah. Iya nggak? IPK udah bagus, juara lomba pula. Nah, itulah yang saya rasakan waktu itu. Jadi, saya pede banget. Oh, dunia kerja. Ayo lah. Ya, tancap gitu ya. Nah, akhirnya saya masuk ke dunia pekerjaan. Ternyata waktu saya masuk ke dunia pekerjaan, yang terjadi adalah, wow, saya kaget banget. Kenapa? Karena apa yang saya pelajari ternyata belum cukup. Nah, dulu waktu itu saya spesialisasi di bidang Cisco. Waktu saya belajar Cisco segala macem, secara ilmu saya udah oke. Tapi, biasanya waktu kita belajar, kita pakai skenario yang mudah-mudah. Setuju ya? Tapi, waktu kita project di perusahaan, waktu kita implementasi sesuatu, banyak masalahnya. Nah, orang IT harus jago troubleshooting. Kalau nggak ngerti troubleshooting, nah, ini yang repot. Jadi, waktu itu saya udah punya ilmu yang cukup, tapi akhirnya saya harus belajar ulang dari pengalaman teman-teman saya yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia praktisi. Oke? Jadi, paham di sini ya. Oke? Jadi, kalau Anda bandingin tempat pelatihan, ya, mungkin aja Anda menemukan materi yang mirip. Atau bahkan sama persis. Tapi, apa yang membedakan yang murah dengan yang harganya wajar? Contoh, misalnya di korset Indonesia. Ya, karena di korset Indonesia, tim coach-nya semua praktisi semua. Ya, jadi, kalau saya dulu harus susah payah belajar dari kanan-kiri, teman-teman yang lebih dahulu berkarir sebagai praktisi, tapi mereka belum tentu bisa ngajar. Ya, susahnya di situ. Ya, tapi kalau Anda belajar di korset Indonesia, Anda akan ketemu praktisi-praktisi dengan pengalaman minimal 5 tahun. Ya, dan sudah dipastikan lolos seleksi korset untuk bisa ngajarin Anda. Ya, nah, jadi ini yang Anda pasti bisa dapatkan di korset. Kenapa harganya wajar? Ya, saya ngomong jujur-jujur. Korset harganya memang tidak murah. Ya, kenapa? Alasannya ya tadi. Kalau Anda masuk di korset, Anda tidak hanya dapat ilmu. Ya, Anda seolah-olah Anda beli pengalaman coach-nya yang sudah dipakai, ya, sudah strategi-strategi, sudah terbukti, real bisa dipakai selama 5-10 tahun. Oke, katakanlah dari pengalaman 5-10 tahun itu Anda nggak bisa serap semua deh. Anda serap 5 tahun aja. Bayangin, begitu Anda keluar dari korset, Anda masuk ke perusahaan, Anda sudah dibekali pengalaman 5 tahun dari coach yang ada di korset, kan? Berarti secara otomatis Anda akan bisa akselerasi karir Anda lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Setuju atau setuju banget? Ya, harusnya setuju banget. Oke, nah, jadi itu yang membedakan perusahaan pelatihan yang harganya murah dan yang harganya wajar seperti di korset Indonesia. Saya ngomong sekali lagi, harga pelatihan di korset memang tidak murah karena Anda tidak hanya beli ilmu, tapi Anda beli pengalaman dari coach-nya. Ini yang harganya nggak ternilai, teman-teman. Ya, makanya saya selalu punya prinsip gini, ya, bukan belajar dari pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Ingat ya, bukan belajar dari pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Kalau Anda hanya belajar dari pengalaman Anda sendiri, Anda akan sibuk trial and error dan buang waktu. Oke? Yang benar adalah belajar dari banyak pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Ya, karena kalau kita belajar dari pengalaman orang lain, kita tidak perlu melewati kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang orang lain sudah lewati. Setuju, teman-teman ya? Nah, jadi itu yang membedakan antara perusahaan pelatihan yang harganya murah dan yang harganya wajar. Oke? Nah, customer tipe 1 biasa bandingin harganya. Nah, saya yakin buat Anda yang sudah nonton konten hari ini, harusnya Anda sudah lebih teredukasi. Jangan hanya melihat dari harganya saja. Oke? Nah, itu job description dari perusahaan pelatihan. Jadi, kalau Anda mau cari perusahaan pelatihan, ya, job description-nya itu upgrade skill. Anda tinggal pilih mau upgrade skill di tempat yang seperti apa. Oke? Dan jenis perusahaan yang kedua saya akan bahas. jenis perusahaan yang kedua adalah perusahaan job portal. Nah, perusahaan job portal ini job description-nya apa? Menjembatani antara pencari kerja dan perusahaan yang mencari pegawai. Setuju ya? Oke? Kalau menjembatani, coba sekali-sekali Anda tanya ke perusahaan job portal. Kak, kalau saya daftar di perusahaan job portal A, misalnya, apakah saya dijamin pasti diterima kerja? Saya yakin jawabannya tidak. Kenapa? Saya ceritain begini. Perusahaan ketika merekrut seorang karyawan, itu pasti fase interview-nya banyak. Setuju ya? Interview HR, interview user, interview manager, interview business owner-nya sendiri. Jadi, Anda mau lolos ke satu perusahaan saja interview-nya berlapis-lapis. Bahkan ada psikotest. Kadang-kadang ada orang yang psikotest saja sudah tidak lolos. Oke? Nangkep ya? Nah, terus gini. Biasa setiap perusahaan punya kriteria tersendiri. Bahkan umur saja bisa jadi kriteria. Oke? Ya? Nah, selain itu apa? Katakan skill Anda sudah mumpuni. Anda ngelamar di satu perusahaan. Begitu Anda diinterview, ternyata Anda agak aneh nih. Mungkin Anda datang interview terlambat. Atau mungkin Anda menggunakan kosa kata yang kurang baik pada saat interview. Itu saja bisa dinilai. Jadi, kalau Anda berharap ke perusahaan Job Portal ini, Job Deskripsinya padahal sudah jelas loh. Menjembatani pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan karyawan. Oke? Anda tanya, saya bisa dijamin nggak dapat kerja? Pasti nggak bisa. Nangkep, teman-teman ya. Padahal sudah jelas nih Job Deskripsinya menjembatani. Oke? Nah, tapi begini. Ada customer tipe kedua. Customer tipe kedua ini, dia punya mindset begini. Ya? Saya bayar 20-30 juta lebih mahal ke perusahaan pelatihan, tapi jamin saya dapat kerja ya. Oke? Sampai mohon-mohon sama perusahaan pelatihannya. Kak, minta tolong ya, Kak. Saya bayar deh 20-30 juta lebih mahal. Ya? Tapi jamin saya dapat kerja ya. Nah, menurut Anda, oke, mungkin atau nggak sih? Nah, coba saya pengen teman-teman yang nonton konten hari ini, ya, lebih teredukasi dan coba smart. Ya? Apakah itu mungkin atau nggak? Ya? Balik lagi, Job Deskripsinya aja udah beda. Tempat pelatihan bertanggung jawab untuk mengupgrade skill. Perusahaan Job Portal menjembatani. Yang menjembatani aja udah nggak bisa. Anda sekarang bayar ke perusahaan yang tugasnya upgrade skill, binta disalurin kerja, dijamin lagi. Ya? Nah, itu udah pasti nggak bisa, teman-teman. Jadi, walaupun Anda bayar 20-30 juta lebih mahal, mungkin Anda hanya dibuatkan hiring day. Ya? Yang sebenarnya hiring day itu sama aja kayak Anda daftar di perusahaan Job Portal. Gratis, teman-teman. Ya? Jadi, Anda jangan berharap minta dijamin dapat kerja, bayar 20-30 juta lebih mahal. Nggak usah. Anda hanya perlu daftar di perusahaan Job Portal. Ikut event Job Expo. Gratis, teman-teman. Nggak perlu bayar. Nah, tapi ada satu berita baik. Kalau Anda belajar di korset, Anda udah tahu. Anda tidak hanya beli ilmu, tapi Anda beli pengalaman coach-nya. Oke? Dan di korset Indonesia, Anda bisa dapat fasilitas Job Connector gratis, teman-teman. Segala sesuatu yang berbawa vitamin G alias gratis, pasti mau ya. Kayak misalnya Anda dikasih bajai deh. Mau nggak? Ya mau-mau aja lah ya. Diterimakan gratis ya. Oke? Nah, di korset Anda udah tahu, Anda bisa beli pengalaman coach-nya. Selain dapat ilmu, Anda dapat fasilitas Job Connector. Jadi, berita baiknya adalah buat Anda yang sudah terpikir untuk ikut pelatihan di korset Indonesia, saya mau cerita, ada fasilitas Job Connector yang membantu Anda mereferensikan. Jadi, kalau Anda udah lulus di korset, Anda punya nilai yang baik, kita bantu referensikan ke perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi partner dari korset Indonesia gratis, teman-teman. Jadi, jangan tanya lagi ya. Dijamin atau nggak? Ya, memang nggak dijamin. Tapi, kalau kita bantuin, masa Anda nggak mau? Ya, pasti mau banget. Mungkin kurang lebih itu yang saya bahas hari ini. Nah, buat teman-teman yang sudah udah ngebet pengen cari kerja, pengen upgrade skill, pesan saya cuma satu. Be smart, teman-teman. Jadi, Anda harus pintar pilih pelatihan seperti apa. Dan juga soal masalah Job Connector tadi. Nah, jadi buat teman-teman yang udah nanya-nanya di DM saya kemarin, sudah terjawab ya. Nah, kalau teman-teman mungkin ada kerabat atau teman yang kira-kira membutuhkan informasi tersebut, boleh di-share konten hari ini. Dan jangan lupa like dan juga subscribe channel kita. Oke? Nah, kalau teman-teman ada pandangan lain atau mungkin mau cerita nih, mungkin ada pengalaman buruk, dijanjiin, dijamin dapat kerja atau ngga dapat kerja juga. atau Anda mungkin mau sharing pengalaman setelah ikut pelatihan di Konsep Indonesia. Atmosfernya seperti apa sih? Keseruannya seperti apa? Yuk, boleh komen di bawah ini. Oke? Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih.